The Endless Abyss adalah dunia lain. Di Endless Abyss, langit cerah dan wilayahnya luas. Ruangan itu sangat aneh, semua pembudidaya yang masuk merasa tubuh mereka seringan bulu. Bahkan jika mereka tidak menggunakan esensi sejati untuk terbang, mereka masih bisa melayang di udara. Itu adalah ruang tanpa batas. Sekilas, orang bisa melihat sejumlah besar gunung yang mengjulang tinggi dan istana megah yang melayang di langit. Bahkan hutan pun mengjulang tinggi di langit. Para penggarap yang memasuki jurang tak berujung semuanya dikejutkan oleh ruang aneh itu. Ini dot ini jurang tak berujung. Liu Qing yang tercengang. Istana dan gunung beterbangan di langit. Tempat ini seperti gunung suci. Ye Tianwei dan yang lainnya juga tercengang. Aku tidak menyangka Endless Abyss begitu indah. Ling Xiao terkejut. Matanya benar-benar tertarik dengan pemandangan indah Endless Abyss. Sekilas, suasananya damai dan hangat. Itu hanyalah sebuah keberadaan seperti surga. Seseorang tidak dapat melihat adanya bahaya sama sekali. Selain aura aneh ini, aku tidak bisa merasakan aura lain di jurang tak berujung. Apakah aura itu ditutupi? Zhang Junlan mengerutkan kening. Grandmaster, apa itu Endless Abyss di masa lalu? Cikong bertanya dengan kaget. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tidak ada yang tahu mengapa jurang tak berujung ada. Itu sudah ada sejak zaman kuno. Orang-orang dari Ras Iblis seharusnya sudah masuk. Semuanya, hati-hati. Feng Wuchen terus memperingatkan. Kelompok itu perlahan terbang ke depan dan melihat sekeliling. Saudara Feng, Ras Naga dan Ras Raksasa telah masuk. Ling Xiao berkata dengan lembut. Dia merasakan sisa aura Ras Naga dan Ras Raksasa. Ya, ada juga aura Ras Iblis. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Persepsi Feng Wuchen sangat kuat. Saat dia masuk, dia sudah merasakannya. Penguasa Istana Dewa Naga sedang menipu kita. Bahaya apa yang ada di sana? Huff. Feng Wuchen ingin mengambil harta karun dari jurang tak berujung untuk dirinya sendiri. Feng Wuchen benar-benar tercelah dan tidak tahu malu. Kembalilah dan beritahu semua orang. Baru sekarang banyak pembudidaya yang datang menyadari bahwa Feng Wuchen telah menipu mereka. Setelah memarahinya, banyak dari mereka yang kembali menyebarkan berita tersebut. Segera, para penggarap yang ragu-ragu itu bergegas ke jurang tak berujung setelah mendengar berita tersebut. Kaka, ayo masuk juga, kata seorang pria dengan penuh semangat. Pemimpin aliansi Dewa Naga jelas bukan seorang munafik. Mungkin mereka hanya tertipu oleh kemunculan jurang tak berujung. Ayo kembali, kata pemimpin itu dengan sungguh-sungguh. Dia lebih memilih percaya pada Feng Wuchen daripada mengambil risiko. Banyak juga orang yang memilih untuk percaya pada Feng Wuchen. Kelompok tujuh Feng Wuchen telah tiba di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Ramuan yang digunakan untuk memurnikan pil kelas delapan semuanya sangat berharga. Sangat sulit menemukannya di dunia luar. Feng Wuchen berkata dengan gembira sambil memetik tanaman obat yang berharga. Endeles habis dibuka setiap seratus tahun sekali, dan tumbuhan berharga ada di mana-mana. Tuan Istana, di mana kita bisa menemukan batu ember sepuluh ribu tahun? Ye Tianwei bertanya. Feng Wuchen terkeke, batu ember bisa muncul di mana saja. Tidak ada yang tahu lokasi pastinya. Di tempat seluas itu, menemukan batu ember tidak diragukan lagi seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Grandmaster, kita hanya punya waktu tiga hari. Jika sangat sulit menemukannya, mengapa kita tidak segera menemukannya? Cikong bertanya. Karena bencana alam akan datang. Ini tempat perlindungan kita. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Bencana alam. Bencana alam apa? Liu Qingyang dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan bingung. Feng Wuchen memandang ke langit dan mengangkat dagunya. Berkata, ini dia. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya melihat ke langit pada saat bersamaan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa langit cerah telah tertutup awan gelap. Awan gelap menyebar dengan kecepatan mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang, menutupi seluruh ruangan. Dalam beberapa kedipan mata, ruang endless abis menjadi gelap. Gemuruh. Guntur yang menggemparkan bumi bergema di ruang jurang tak berujung. Di lautan awan, ada energi atribut guntur yang menakutkan yang menyebar ke seluruh lautan awan gelap. Energi atribut guntur yang menakutkan. Bei Dou Yan menelan ludahnya dengan ngeri, wajahnya sedikit pucat. Xiao Xiao, padatkan penghalang transformasi ilahi. Feng Wuchen buru-buru berkata, ekspresinya menjadi serius. Ling Xiao Xiao tidak berani menunda dan segera melakukan apa yang diperintahkan, memadatkan penghalang transformasi ilahi yang kuat. Banyak kultifator yang memasuki jurang tak berujung memandang kehampaan dengan ngeri. Detik berikutnya, pemandangan yang tak terlupakan dan menakutkan muncul. Bum-bubum. Dengeng dengungan. Di seluruh endeles abis, di lautan awan gelap, puluhan ribu sambaran petir yang mengerikan menyambar. Gunung-gunung yang mengjulang tinggi, istana-istana yang megah, hutan lebat, dan sebagainya semuanya hancur menjadi bubuk oleh sambaran petir yang mengerikan. Jurang tak berujung bergetar hebat. Dalam kehampaan yang gelap, kilat menyambar, dan setiap sudut dipenuhi dengan energi atribut guntur yang menakutkan. Kilatan petir yang mengerikan memenuhi jurang tak berujung dan menghantam satu demi satu. Para pembudidaya yang tersebar di seluruh ruang hancur berkeping-keping. Para petani ketakutan dan putus asa. Mereka menyesalinya dan ingin pergi, tetapi ternyata sudah terlambat. Ledakan. Sebuah sambaran petir yang mengerikan menyambar dan mengubah atasan di tingkat ketiga alam pendewaan menjadi awan kabut darah di tempat. Dia tidak bisa menolaknya bahkan dengan seluruh kekuatannya. Bahkan seorang superior di alam apotheosis tingkat ketiga tidak dapat menolaknya, apalagi kultifator lainnya. Semuanya, lari, keluar dari sini. Seorang atasan di alam surga berteriak ngeri. Bajingan mana yang mengatakan bahwa jurang tak berujung itu damai. Atasan lainnya memarahi dengan marah, wajahnya penuh kepanikan. Ledakan. Sambaran petir mengerikan lainnya menyambar dan mengubah seorang superior di alam surga menjadi bubuk di tempat. Banyak kultifator yang lari ketakutan, semuanya ingin melarikan diri dari jurang tak berujung. Kilatan petir yang mengerikan menyambar satu demi satu. Liu Qingyang dan yang lainnya sangat ketakutan dan langsung ketakutan. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Beberapa detik yang lalu, masih damai dan tenteram, seperti surga. Detik berikutnya, dunia menjadi akhir. Baut petir yang mengerikan ada di mana-mana, menghancurkan ruang secara gila-gilaan. Itu seperti guntur yang merusak. Gunung yang menjulang tinggi tempat Feng Wuchen dan yang lainnya berada telah menghilang saat ini. Jika bukan karena batas pendewaan Ling Xiao-Siao, Feng Wuchen dan yang lainnya akan terbunuh. Bencana alam Endeles Abyss baru muncul setelah seratus tahun kehamilannya. Saat Endeles Abyss terbuka, bencana alam muncul setiap dua jam sekali, kata Feng Wuchen serius. Jika mereka tidak masuk, mereka mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka. Sayangnya, mereka tidak mendengarkan nasihat saya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Bencana alam yang dahsyat telah menyebabkan kematian tragis ribuan petani. Jumlah korban tewas terus meningkat. Sekitar sepuluh menit kemudian, sambaran petir yang mengerikan itu perlahan menghilang. Namun sebelum para penggarap bisa bernapas lega, ruangan itu mulai dipenuhi dengan embusan es yang mengerikan. Angin dingin bertiup hingga menusuk tulang. Bencana alam kali ini bersifat es. Kemana pun energi es yang mengerikan itu berlalu, bunga, pohon, gunung, dan istana semuanya membeku menjadi es. Kecepatan penyebarannya sangat mengerikan. Energi alam es sepertinya melahap seluruh jurang tak berujung. 952. Puluhan kali lebih kuat dari ramuan. Guru besar, apakah kamu bercanda? Apakah batu roh asal Inferno ini sekuat itu? Berapa banyak energi yang dikandung batu roh asal Inferno ini setelah ribuan tahun? Kata-kata Feng Wuchen mengejutkan Liu Qingyang dan yang lainnya. Harta karun seperti itu sebanding dengan bodi giyok darah. Harta karun ini sangat sulit ditemukan di dunia luar. Saya tidak menyangka Zhang kecil akan menemukan harta sebesar itu. Para prajurit kuil naga yang memiliki atribut api esensi vital akan mampu menerobos ke alam transformasi ilahi segera. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Bagaimana jika tidak ada atribut api vital esensi? Liu Qingyang bertanya. Tanpa atribut api vital esensi, meskipun masih dapat meningkatkan budidaya Anda, itu akan menyanyiakan harta ini. Oleh karena itu, Anda dan Xiao Xiao tidak dapat mengolahnya kecuali Anda dapat menemukan batu roh lainnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Mustahil. Wajah Liu Qingyang dipenuhi rasa frustrasi. Ini adalah batu roh asal Inferno. Batu ini hanya bisa digunakan oleh para penggarap atribut api. Dengan harta karun ini, tingkat pengolahanku bisa meningkat pesat. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, senyum cerah di wajahnya. Batu roh asal api mengandung energi atribut api yang sangat murni. Tidak perlu dimurnikan, dan bisa langsung diserap. Bagi seorang kultifator yang memolah esensi vital atribut api, tidak diragukan lagi ini adalah harta karun. Itu sebenarnya adalah batu roh asal Inferno. Mo Aotian, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa menahan kegembiraannya. Matanya penuh gairah. Mo Aotian ingin bergegas dan segera merebutnya. Bahkan klan iblis tidak memiliki harta karun seperti itu. Namun pada akhirnya, dia menolak. Tidak peduli betapa berharganya batu roh asal Inferno, batu itu tidak sebagus batu ember. Mo Aotian masih membutuhkan Feng Wuchen dan yang lainnya untuk membantu menemukan batu ember. Harta karun di Endeles habis sulit ditemukan di dunia luar. Cari terus. Mungkin kamu bisa menemukan batu ember. Feng Wuchen tersenyum penuh semangat. Liu Qingyang dan yang lainnya berpencar untuk mencari, sementara Feng Wuchen dan Zhang Junlan menambang batu roh asal Inferno. Feng Wuchen dan Zhang Junlan menghancurkan sepenuhnya puncak gunung yang rusak, memperlihatkan batu merah menyala yang berukuran lebih dari seratus kaki. Ini adalah batu roh asal api. Melihat batu roh asal api yang besar, Feng Wuchen dan Zhang Junlan tercengang. Guru, batu roh asal api itu sangat besar. Umurnya lebih dari beberapa ribu tahun, kan? Zhang Junlan terkejut. Dia bersemangat dan tidak percaya. Seharusnya sudah lebih dari sepuluh ribu tahun. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Batu roh dataran Inferno yang muncul di pasaran paling banyak hanya sebesar kepalan tangan. Tapi sekarang, batu roh dataran Inferno sebesar bukit. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai raja batu roh dataran Inferno. Ini, bukankah ini terlalu besar? Ini jelas pertama kalinya saya melihat harta karun sebesar itu. Liu Qingyang dan yang lainnya semuanya menoleh dengan kaget. Sungguh mengerikan. Dengan batu roh dataran Inferno ini, para ahli kuil senlong kami yang mengembangkan atribut api pasti tidak akan mengalami masalah untuk menerobos ke alam transformasi ilahi, kata Beidou yang kaget. Dengan lambayan tangannya, Feng Wuchen langsung memasukkan batu roh dataran Inferno yang besar ke dalam cincin penyimpanannya. Perjalanan ke Endeles abis baru saja dimulai, dan mereka sudah mendapatkan panen besar. Selanjutnya, Feng Wuchen dan yang lainnya mencari harta karun. Kemanapun mereka lewat, ramuan alkimia yang berharga, bahan pemurnian, harta surga dan bumi, dan banyak harta lainnya dikumpulkan. Panennya sangat besar. Feng Wuchen dan yang lainnya sangat bersemangat. Wajah setiap orang penuh dengan kesenangan dan rasa pencapaian. The Endeles abis bisa dikatakan penuh dengan harta karun, apalagi setelah hancurnya Endeles abis. Sebagian besar harta karun terekspos di luar dan dapat dilihat sekilas. Namun jika terjadi bencana alam, mereka akan kehilangan nyawa untuk menikmatinya. Dengan ramuan berharga ini, saya dapat menyempurnakan pil penyembuhan kelas 8 yang kuat dan pil untuk terobosan budidaya. Feng Wuchen tersenyum penuh semangat. Feng Wuchen tidak bisa berhenti tersenyum melihat banyaknya harta yang diperolehnya. Sayangnya, setelah mencari selama dua jam, mereka tidak menemukan batu ember tersebut. Kakak Feng, ada istana yang masih utuh di sana. Suara Liu Qing yang terdengar. Pasca bencana alam, banyak istana yang hancur. Hampir mustahil untuk tetap utuh. Tapi sekarang ada istana yang utuh, yang sungguh mengejutkan. Istana ini agak aneh. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, istana ini baik-baik saja. Zhang Junlan sedikit mengernyit, merasa sedikit aneh. Ye Tianwei berkata, agar istana tetap utuh, istana harus dilindungi oleh kekuatan yang kuat, atau harus berupa formasi. Istana tidak memiliki formasi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Sebagai master formasi, Feng Wuchen dapat melihat sekilas. Tidak ada formasi. Mungkinkah ada kekuatan misterius? Liu Qing yang menebak. Aku juga tidak bisa merasakan kekuatan misterius apapun. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya lagi. Dia juga merasa istana itu agak aneh. Kelompok tujuh Feng Wuchen terbang dan mendarat di alun-alun. Zhang Junlan mengaktifkan atribut bumi truyuan dan memukul kotak itu dengan telapak tangannya untuk merasakannya dengan hati-hati. Saya tidak bisa merasakan apapun. Zhang Junlan menggelengkan kepalanya ke arah Feng Wuchen. Wang Wang Kekuatan kehancuran meletus dari tubuh Feng Wuchen. Kekuatan yang mendominasi dan ganas langsung menyebar ke seluruh istana besar. Retakan besar seperti sarang laba-laba muncul di alun-alun. Kekuatan abadi Saat ini, seruan terkejut datang dari istana. Gelombang aura menyapu seperti seekor naga yang muncul dari laut. Kakak Feng, ada seseorang. Mendengar suara ini, Liu Qing yang terkejut. Siapa di sana? Ye Tianwei mengerutkan kening dan berteriak. Beberapa dari mereka segera mengambil posisi bertarung. Siu. Lampu hijau keluar dari istana. Itu adalah sebuah angka. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut muncul di depan kelompok Feng Wuchen. Senior tua ini memiliki aura yang sangat kuat. Liu Qing yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia menatap lelaki tua itu dengan waspada. Ini adalah alam transisi pertama, sebanding dengan kera iblis bermata tiga. Aku tidak mengira jurang tak berujung memiliki ahli mengerikan yang berkultifasi di sini. Ye Tianwei berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu memandang Feng Wuchen dan mengerutkan kening. Dia bingung. Tubuh asli anak ini adalah manusia, tapi dia memiliki garis keturunan ras naga. Dia juga memiliki kekuatan abadi. Sepertinya kami telah mengganggu kultifasi senior. Saya benar-benar minta maaf. Feng Wuchen memandang lelaki tua itu dan menangkupkan tinjunya. Kakak Feng, aura senior tua ini sangat aneh. Auranya bercampur dengan aura ras raksasa, keluarga Bai Li, dan keluarga Yin Yang. Auranya persis sama dengan Liontin Giok yang diperoleh saudari Qing Qing dari Dao ke-9 Santo. Bisik siao-siao. Feng Wuchen mengangguk. Dia juga penasaran dengan asal-usul lelaki tua itu. Adik, siapa kamu? Orang tua itu mengerutkan kening dan bertanya. Junior adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen menjawab dengan sopan. Pak tua bertanya tentang hubunganmu dengan ras naga. Orang tua itu bertanya. Feng Wuchen berkata dengan sopan, saya tidak sengaja memperoleh garis keturunan ras naga. Saya tidak ada hubungannya dengan ras naga. Jadi begitu, orang tua itu mengangguk sedikit dan menatap ling siao-siao dengan mata tuanya. Bolehkah aku bertanya apa hubungan senior dengan orang suci Dao ke-9? Feng Wuchen bertanya. 953. Energi es yang mengerikan jatuh dari langit. Sungguh mengerikan. Para praktisi di Endless Abyss dapat merasakan energi properti es yang mengerikan. Energi properti es. Pergi. Pergi. Ini sudah berakhir. Kita sudah mati. Aku seharusnya mendengarkan pemimpin aliansi Dewa Naga. Kita tidak bisa menahan energi properti es yang begitu mengerikan. Melihat energi properti es mengerikan yang menyebar dari langit, semua praktisi ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas, penuh ketakutan dan keputus asaan. Kemanapun energi properti es yang mengerikan itu lewat, semuanya membeku menjadi es. Para praktisi yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu langsung berubah menjadi patung es. Adegan itu tragis dan menakutkan. Energi properti es begitu mengerikan sehingga bahkan para atasan di alam pendewaan tidak dapat menahannya. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Jangan masuk. Pergi. Pergi. Salah satu praktisi yang melarikan diri berteriak ngeri dan menghentikan praktisi yang ingin memasuki Endless Abyss. Mereka semua mati. Mereka semua sudah mati. Mereka yang masuk semuanya mati. Salah satu dari mereka berkata dengan ngeri seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Jangan masuk. Kembali. Melihat para penggarap yang berlari keluar dengan panik dan mengatakan bahwa mereka semua mati, banyak penggarap yang ketakutan. Beberapa orang yang hendak masuk juga terhenti karena takut. Bahkan para superior di alam pendewaan tidak dapat menahan kekuatan properti guntur dan energi properti es yang mengerikan. Seluruh ruang penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Mereka yang tidak melarikan diri semuanya mati. Seorang atasan di alam surga tingkat ke-8 berkata dengan ketakutan dan gemetar. Apa? Mereka semua sudah mati. Semua orang kaget lagi. Mata mereka penuh ketakutan. Banyak praktisi diam-diam senang karena mereka tidak masuk. Namun, ada beberapa kultifator yang berada di atas tingkat ke-5 dari alam transformasi ilahi yang cukup kuat untuk bergegas ke jurang tak berujung tanpa rasa takut. Segala sesuatu di endless abis membeku. Praktisi yang telah berubah menjadi patung es dapat dilihat di mana-mana di ruangan tersebut. Bahkan atasan di alam pendewaan dengan budidaya lemah tidak dapat menanggungnya. Energi properti es yang mengerikan bertahan selama hampir 10 menit sebelum perlahan-lahan menghilang. Meskipun energi properti es yang mengerikan telah hilang, para praktisi tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Saat mereka jatuh, mereka hancur berkeping-keping. Ini adalah konsekuensi dari tidak mendengarkan nasihatnya. Ketika energi menakutkan yang disebabkan oleh es menghilang, energi tersebut digantikan oleh energi yang disebabkan oleh angin. Seluruh ruangan menjadi gelap saat angin kencang mengamuk. Sejumlah besar bila angin yang mengerikan ditembakkan dengan dentuman sonic yang memekatkan telinga, menghancurkan satu demi satu gunung yang mengjulang tinggi. Bencana alam yang mengerikan, setiap jenis energi datang satu demi satu, menghancurkan endless abis dengan gila-gilaan. Terutama energi atribut api, mengubah seluruh jurang janji menjadi lautan api, membakar pegunungan besar dan puncak yang mengjulang tinggi. Setelah sekitar satu jam, bencana alam akhirnya lenyap, dan endless abis kembali tenang. Namun, ruang di endless abis telah berubah hingga tak bisa dikenali lagi. Adegan itu sangat mengejutkan. Untungnya, Feng Wuchen dan yang lainnya memiliki perlindungan dari divinity transformation barrier, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Melihat bencana alam yang mengerikan menghancurkan jurang tak berujung dengan mata kepala mereka sendiri, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka tercengang dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Bahkan Feng Wuchen, yang mengetahui adanya bencana alam dari ingatan dewa naga jahat, masih terkejut saat melihatnya dengan matanya sendiri. Bencana alam yang sangat mengerikan. Bahkan para pejuang di alam transformasi keilahian pun akan mati. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Cikong berkata dengan ngeri dan menarik napas dalam-dalam. Untungnya, kita punya penghalang transformasi keilahian milik Xiao-Siao. Kalau tidak, kita semua akan mati. Beidou Yan berkata dengan ngeri, tubuhnya gemetar tak terkendali. The Endless Abyss terlalu menakutkan. Pantas saja guru tidak mengizinkan terlalu banyak orang untuk datang. Zhang Junlan juga ketakutan. Setelah bencana alam, Endless Abyss telah hancur. Ini waktu terbaik untuk menemukan batu ember. Cepatlah, kata Feng Wuchen ringan. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya mulai bergerak, selusin orang misterius berpakaian hitam datang ke pintu masuk Endless Abyss. Mereka memancarkan aura yang menakutkan, yang membuat takut orang banyak dan membuat mereka mundur dengan ketakutan. Prajurit di alam transformasi keilahian. Aura jahat yang mengerikan. Mereka berasal dari suku iblis. Orang itu tadi pasti dari suku iblis. Seorang pejuang di alam surga berbisik. Mereka semua adalah pejuang di alam transformasi keilahian. Mereka pastilah generasi muda suku iblis. Orang lain berbisik. Meskipun mereka belum pernah melihat suku iblis, mereka telah mendengar tentang mereka dari orang-orang di aliansi Dewanaga. Para pendatang baru adalah generasi muda dari suku iblis. Dilihat dari budidaya mereka di alam transformasi keilahian, mereka semua jenius dari suku iblis. Pria tampan yang memimpin adalah Mo Yu, yang disebutkan oleh Mo Tian. Mo Tian mengirim selusin prajurit di alam transformasi keilahian, yang menunjukkan tekadnya untuk membunuh Feng Wuchen. Wus! Mo Yu dan dua belas prajurit lainnya di alam transformasi keilahian menukik ke bawah tanpa ragu-ragu dan memasuki jurang tak berujung dalam sekejap mata. Feng Wuchen, yang sedang mencari batu ember sepuluh ribu tahun, merasakan orang Mo Yu dan yang lainnya saat mereka memasuki jurang tak berujung. Orang-orang dari suku iblis, Mo Tian, haruskah aku senang karena kamu mengirim begitu banyak orang untuk berurusan denganku? Feng Wuchen mencibir dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya. Mo Aotian sama sekali tidak takut pada Feng Wuchen, apalagi Mo Yu dan yang lainnya yang budidayanya lebih rendah dari Mo Aotian. Feng Wuchen juga sedang mencari batu ember sepuluh ribu tahun. Tuhan muda telah menebaknya, karena itu masalahnya, mengapa kita tidak membiarkan mereka membantu kita menemukannya? Di suatu tempat dalam kegelapan, Mo Aotian sedang memantau Feng Wuchen. Mo Aotian diam-diam memantau tanpa mengambil tindakan apapun. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia menunggu kita menemukan batu ember? Feng Wuchen berbisik di dalam hatinya. Dia sudah merasakan keberadaan Mo Aotian, tapi dia tidak mengungkapkannya. Menguasai, saya menemukan batu spiritual asal api. Saat Feng Wuchen berbisik, teriakan gembira Zhang Junlan datang dari sebuah gunung tidak jauh dari sana. Batu spiritual asal api. Feng Wuchen sedikit terkejut, dan segera pergi. Batu spiritual asal api, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya yang tersebar di mana-mana juga datang. Tuan, tembok gunung ini sepertinya penuh dengan batu spiritual asal api. Zhang Junlan berkata dengan penuh semangat sambil menunjuk ke dinding gunung. Setelah kehancuran akibat bencana alam, gunung megah yang semula telah hancur dua pertiganya. Di dinding gunung di depan Zhang Junlan, sepotong batu merah menyala terlihat. Feng Wuchen melihatnya dan langsung gembira, itu memang batu spiritual asal api. Dalam kegembiraannya, Feng Wuchen dengan cepat meletakkan tangannya di atas batu spiritual asal api. Setelah dengan hati-hati merasakannya, dia tersenyum gembira, itu penuh dengan batu spiritual asal api. Zhang kecil, bagus sekali, ini harta yang bagus. Tuan Kuil, apakah batu spiritual asal api ini? Ye Tianwei bertanya. Sembilan ratus lima puluh empat. Saya cukup beruntung melihat sisa jiwa dari dao ke sembilan yang terhormat. Feng Wuchen menjawab dengan tenang. Apa, jiwa yang tersisa? Apa, apa yang terjadi? Ekspresi tetua itu berubah lagi saat dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kami juga tidak yakin. Kami hanya merasakan aura yang sama dengan Liontin Giok yang ditinggalkan oleh yang mulia dao ke sembilan. Itu sebabnya kami penasaran. Liontin Giok, penatua itu mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia segera bertanya, apakah itu Liontin Giok kristal ungu mengkilap? Ya, tapi itu tidak ada pada kita. Dao ke sembilan yang terhormat telah meneruskannya kepada orang lain. Feng Wuchen mengangguk. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, sejauh yang saya tahu, Liontin Giok kristal ungu mengkilap adalah harta keluarga Baili. Dao ke sembilan yang terhormat bukanlah anggota keluarga Baili. Karena Anda memiliki aura yang sama dengan keluarga Baili Liontin Giok, saya kira Anda adalah leluhur keluarga Baili, Baili Tianjing. Baili Tianjing, Ling Xiao tercengang. Bukankah itu kakek Baili Yu Feng? Saya mendengar bahwa dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dia masih hidup? Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, saya yakin dia telah berkultivasi di endless abis selama ratusan tahun. Feng Wuchen menjawab dengan suara rendah. Liontin Giok King-King adalah harta karun keluarga Baili. Liu King yang terkejut. Mendengar ini, tetua itu memandang Feng Wuchen dengan kaget dan heran. Dia tidak percaya Feng Wuchen bisa menebak identitasnya. Saya tidak menyangka Anda akan menebak identitas patua itu. Tetua itu memandang Feng Wuchen dengan kaget dan bertanya dengan rasa ingin tahu, namun, kamu hanyalah seorang junior. Bagaimana kamu tahu tentang patua? Feng Wuchen berkata dengan ringan, saya hanya mendengarnya. Dia adalah tetua keluarga Baili, Baili Tianjing. Mo Aotian, yang bersembunyi di kegelapan, terkejut. Baili Tianjing mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Gelombang energi yang mengerikan menyapu. Oh tidak, dia menemukan. Ekspresi Mo Aotian berubah. Ledakan. Uh. Kekuatan yang menakutkan tidak memberi kesempatan sedikitpun pada Aotian Mo. Dengan ledakan keras, Aotian Mo memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Itu Mo Aotian. Seru Liu Qingyang. Orang ini benar-benar tidak mau pergi. Melayani Anda dengan benar. Ye Tianwei berkata dengan dingin. Bibirnya membentuk senyuman sombong. Enyahlah jika kamu tidak ingin mati. Baili Tianjing berteriak dingin sambil menatap Mo Aotian. Berengsek. Mo Aotian memandang dirinya sendiri dengan ekspresi galak. Dia memelototi hundred miles wide realm dan segera melarikan diri. Mo Aotian bukanlah tandingan ahli alam seratus mil surga. Jika dia tidak lari, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menunggunya. Senior, dia dari ras iblis. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Membiarkannya pergi berarti membiarkan harimau kembali ke gunung. Beidou Yan buru-buru berkata saat dia melihat Mo Aotian melarikan diri. Sebelum alam luas seratus mil dapat berbicara, Ye Tianwei berkata, Mo Aotian hanyalah seekor semut di mata senior. Dia tidak berhak mati di tangan senior. Jika senior ingin membunuhnya, Mo Aotian pasti sudah mati. Yang Mulia Sembilan Dao menyelamatkan nyawa patua saat itu. Liontin Biokristal Ungu mengkilap adalah hadiah dari patua kepada Yang Mulia Sembilan Dao untuk membayar kembali anugerah penyelamatan nyawanya. Kata alam luas seratus mil dengan acuh tak acuh. Jadi begitu, Feng Wuchen sedikit mengangguk. Kakak Feng, jadi kamu sudah tahu bahwa Liontin Biokristal Ungu mengkilap adalah harta keluarga Baili? Liu Qingyang berkata dengan suara rendah. Alam lebar seratus mil melanjutkan, Liontin Biokristal Ungu mengkilap mewakili seluruh keluarga Baili. Patua pernah berjanji bahwa siapapun yang dapat memperoleh Liontin Biok dari Yang Mulia Sembilan Dao, keluarga Baili akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Bahkan seluruh keluarga Baili, jika bukan karena penyelamatan Yang Mulia Sembilan Dao, tidak akan ada keluarga Baili hari ini. Melihat Feng Wuchen, alam lebar seratus mil bertanya, Adik, siapa yang memiliki Liontin Biok sekarang? Salah satu teman kita, Miao Qingqing. Dia berada di kuil naga di Domain Wuji. Feng Wuchen menjawab dengan sopan. Setelah berkultivasi di Endeles Abis selama seratus tahun, inilah saatnya Patua keluar dan memenuhi janji Patua. Alam lebar seratus mil mengangguk. Senior, kamu berkultivasi di Endeles Abis selama seratus tahun. Tahukah kamu di mana Batu Ember berada? Ye Tianwei buru-buru bertanya. Mendengar ini, alam lebar seratus mil menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang tua tidak pernah mencari Batu Ember, jadi dia tidak tahu di mana itu. Namun, di istana ini, ada banyak harta karun untuk ditanami. Terima kasih telah memberitahu saya. Feng Wuchen sekali lagi menangkupkan tinjunya dan bersikap sangat sopan. Adik, siapa namamu? Alam luas seratus mil memandang Feng Wuchen dan bertanya, sosoknya perlahan naik ke udara. Feng Wuchen. Masih banyak orang di Endeles Abis yang telah berkultivasi dalam pengasingan selama seratus tahun. Kamu harus berhati-hati. Hundret Miles White Rilem memperingatkan, dan kemudian sosoknya menghilang ke udara, meninggalkan Endeles Abis. Memang benar, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di jurang tak berujung, yang sangat bermanfaat untuk budidaya. Sekalipun hanya dibuka setiap seratus tahun sekali, banyak ahli akan memilih untuk berkultivasi secara terpencil di sini. Satu lagi ahli alam transformasi ilahi akan meningkatkan peluang kita untuk menang. Saya tidak menyangka leluhur keluarga seratus mil masih hidup. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saudara Feng benar, kekuatan senior seratus mil memang menakutkan. Auranya barusan cukup untuk bersaing dengan naga api senior. Ling Xiao Xiao terkekeh. Ayo masuk dan lihat harta apa saja yang ada. Liu Qingyang tertawa gembira, dan menjadi orang pertama yang bergegas ke istana megah. Feng Wuchen dan yang lainnya mengikuti dengan tidak tergesa-gesa. Di sisi lain, Mo Aotian yang melarikan diri sudah bertemu dengan Mo Yu dan yang lainnya. Tuan muda, leluhur keluarga seratus mil, alam luas seratus mil, masih hidup. Kultivasinya telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat ke-sembilan. Monster tua itu telah berkultivasi dalam pengasingan di Endeles Abyss selama seratus tahun, dan dia telah meninggalkan Endeles Abyss. Begitu dia kembali, bawahan ini khawatir dia akan bekerja sama dengan Long Tianzan dan Ling Xuan untuk memperkuat segel Raja Iblis. Seperti dugaan Tuan Muda, Feng Wuchen dan yang lainnya juga sedang mencari batu ember. Haruskah kita memanfaatkan Feng Wuchen dan yang lainnya untuk mencari batu ember? Mo Aotian menyampaikan informasi tersebut kepada Mo Tian, dan menunggu instruksinya. Di aula besar di ruang ras iblis. Mo Tian, yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya dan berkata dengan dingin, jangan pedulikan dia. Hentikan Feng Wuchen, dan kalian semua mencari batu ember. Tuan Muda ini akan pergi sekarang. Selama saya bisa mendapatkan kekuatan primordial Feng Wuchen, aku tidak akan takut kalau aku tidak bisa membuka segel ayahku. Feng Wuchen, sudah waktunya kamu mati. Melawan Tuan Muda ini, Tuan Muda ini akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Mo Tian berbicara dengan kejam, dan setiap kata dipenuhi aura pembunuhan yang menakutkan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Mo Tian berubah menjadi aura hitam yang aneh dan menghilang. Ketika Mo Tian muncul lagi, dia sudah berada di pintu masuk jurang tak berujung. Masih banyak petani yang mengelilingi pintu masuk. Kemunculan tiba-tiba sosok hitam itu menyebabkan kerumunan orang menjadi pucat karena ketakutan. Ras Setan, ini perlombaan iblis lagi. Merasakan aura jahat yang menakutkan, penonton kembali gempar. 955 Desir Desir Di atas istana kuno yang besar, Mo Altian dan selusin ahli alam transformasi ilahi lainnya muncul dalam sekejap. Aura ganas mereka menyelimuti seluruh istana. Aura jahat yang keluar dari tubuh mereka sangat menakutkan. Feng Wuchen, keluarlah dan terima kematianmu. Mo Altian berkata dengan dingin. Aura pembunuhnya memenuhi udara. Kelompok Feng Wuchen yang terdiri dari tujuh orang, yang sedang mengumpulkan harta karun di istana, merasakan aura ganas dan aura jahat iblis yang menakutkan. Huff, itu benar-benar berani datang ke sini. Liu Qingyang mengertakkan gigi karena marah. Cikong mengerutkan kening dan berkata, mereka membawa pembantu. Tampaknya banyak ahli ras iblis telah memasuki jurang tak berujung. Jika kita ditahan oleh mereka, kita akan membuang banyak waktu. Guru, apa yang harus kita lakukan? Zhang Junlan memandang Feng Wuchen dan bertanya. Mau bagaimana lagi? Istana sudah dikepung, jadi akan sulit untuk melarikan diri. Terlebih lagi, saya tidak ingin melarikan diri. Betapa memalukannya hal itu. Feng Wuchen mengangkat bahunya, tampak tidak berdaya dan tidak takut. Saat mereka berbicara, Feng Wuchen sudah memimpin dan keluar dari istana. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Menghadapi musuh yang kuat, Feng Wuchen tidak pernah bergeming. Feng Wuchen, kupikir kamu tidak akan berani keluar. Mo Altian mencibir dengan jijik. Dagunya sedikit terangkat, dan postur tubuhnya sombong. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata dengan nada mengejek, Mo Altian, jika kamu terluka, kamu harus fokus pada penyembuhan dirimu sendiri. Datang ke sini untuk mati tanpa alasan, aku belum pernah melihat iblis sebodoh itu. Ini lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Mo Altian berkata dengan kejam. Ejekan Feng Wuchen membuat Mo Altian marah, dan wajahnya berkerut. Mo Altian, yang berada di alam transformasi ilahi tingkat sembilan, memang memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Meski terluka, kekuatannya tetap menakutkan. Mungkin bukan itu masalahnya. Feng Wuchen mencibir dengan percaya diri. Dari awal hingga akhir, Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun di depan Mo Altian. Desir. Ledakan. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, Mo Altian menukik ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan, langsung bertabrakan dengan tinju Feng Wuchen. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan menyapu dengan ganas, mengguncang seluruh istana. Saat kekuatan mengerikan melanda, alam huasenling siau-siau secara otomatis terbuka, melindungi Liu Qingyang dan yang lainnya. Mo Altian menyipitkan matanya dan dengan dingin berkata, jadi, kamu telah menembus tingkat kedua dari alam transformasi ilahi. Pantas saja kamu begitu percaya diri dan berani menjadi begitu sombong di hadapanku. Itu hanya salah satu alasannya. Feng Wuchen mencibir, dan matanya menjadi tajam. Berdengung. Energi mengerikan keluar dari tubuh Mo Altian. Auranya melonjak, dan cahaya hitam menyala. Aura jahat tersapu, dan ki hitam aneh memenuhi udara. Feng Wuchen, jangan mencoba menjadi sombong di depanku. Mo Altian berkata dengan sengit. Mo Altian tidak menggunakan kekuatan apapun dalam pukulan itu. Meskipun Mo Altian telah dilukai oleh ahli alam surgawi, dia masih memiliki kekuatan alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Ledakan. Dengan perubahan pikirannya, api hitam diaktifkan dan dengan cepat menyala di tangan Feng Wuchen. Itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan aura dingin yang mengerikan menyapu. Api hitam. Wajah Mo Altian tiba-tiba berubah. Dia ingin memberikan pukulan fatal pada Feng Wuchen, tetapi saat api hitam muncul, Mo Altian sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Api hitam abadi. Mo Yu dan para jenius muda klan iblis lainnya semuanya tampak ketakutan. Aku sombong karena kamu tidak mempunyai kemampuan untuk membunuhku. Tapi aku punya kemampuan untuk berurusan denganmu. Feng Wuchen mencibir, tampak seolah-olah Mo Altian berada di bawah kendalinya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki api hitam? Mo Altian berteriak dengan dingin. Tubuhnya terbang ke langit, dan kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya. Dia tanpa ampun membantingnya ke bawah. Suara mendesing. Berdengung. Mo Altian menyerah pada pertarungan jarak dekat dan langsung menggunakan teknik telapak tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan hitam besar runtuh. Serangan itu begitu dahsyat sehingga seolah-olah seluruh ruang endless abis berguncang. Kakak Feng, hati-hati, teriak Ling Xiao. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Feng Wuchen mencibir dengan arogan. Segera, telapak tangannya bertemu dengan cetakan telapak tangan mengerikan yang runtuh. Mo Altian mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Sembrono. Huh, Feng Wuchen mendengus dingin. Saat itu juga, waktu melambat. Segala sesuatu di seluruh istana tampak hening. Hanya Feng Wuchen yang tidak terpengaruh sama sekali. Pemandangan itu sangat ajaib. Aliran waktu menjadi sangat lambat. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini ilusi? Mo Altian kaget. Dia merasa semuanya sangat aneh, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa gerakanku menjadi sangat lambat? Apa yang sedang terjadi? Mo Yu dan yang lainnya bingung, dan rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hati mereka. Kekuatan waktu. Kakak Feng mengaktifkan kekuatan waktu. Liu Qing yang sangat gembira. Mereka sangat akrab dengan perasaan ini. Pertama kali melihat guru mengaktifkan kekuatan waktu. Oh iya, ada juga cincin tahun imemorial. Guru belum pernah menggunakannya sebelumnya. Zhang Junlan sangat gembira. Itu benar. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan waktu. Ruang dan waktu dalam radius seribu kaki dikendalikan oleh Feng Wuchen. Pada saat ini, Feng Wuchen tidak diragukan lagi adalah eksistensi seperti dewa. Melahap. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Api hitam itu langsung berubah menjadi naga api hitam besar dan melesat keluar, mengikat cetakan telapak tangan yang perlahan jatuh dan melahapnya dengan gila-gilaan. Di bawah kendali Feng Wuchen, naga api hitam tidak terpengaruh oleh kekuatan waktu sama sekali. Dalam jarak seratus kaki dan waktu, Feng Wuchen adalah penguasa tertinggi. Dalam beberapa menit, cetakan telapak tangan mengerikan yang ditampilkan Mo Aotian sudah habis dimakan oleh api hitam. Api hitam kembali ke tubuh Feng Wuchen. Mo Aotian, Mo Yu, dan yang lainnya menyaksikan semua ini dengan sangat ketakutan di mata mereka. Dengan berpikir, kekuatan waktu menghilang. Waktu langsung pulih. Ledakan. Saat waktu pulih, serangan Feng Wuchen telah mendarat di perut Mo Aotian. Dengan ledakan, kekuatan dahsyat itu membuatnya terbang. Apa yang terjadi tadi? Mo Yu sangat bingung. Melihat tubuhnya yang telah pulih, dia semakin bingung. Kekuatan waktu. Kekuatan waktu, salah satu kekuatan tahun abadi. Mo Aotian berteriak dengan dingin. Tebakanmu benar. Apa kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan orang sepertimu? Lelucon yang luar biasa, kata Feng Wuchen dengan arogan. Kekuatan mengerikan meletus, dan aura dominannya melonjak ke langit. Dengan berpikir, armor kilin dan sarung tangan dewa naga dikeluarkan pada saat yang bersamaan. Kekuatan armageddon dan tubuh tertinggi tahap kedua diaktifkan pada saat yang bersamaan. Bas, Bas. Detik berikutnya, aura Feng Wuchen melonjak tajam. Momentum mengerikan terjadi. Hampir dalam sekejap, aura Feng Wuchen melonjak dari alam transformasi ilahi tingkat kedua ke alam transformasi ilahi tingkat ke-6. Artefak ilahi. Dia sebenarnya memiliki dua artefak ilahi. Alam transformasi ilahi tingkat ke-6. Mo Yu dan para jenius muda klan iblis lainnya terkejut. Mata mereka penuh ketakutan. 956. Kekuatan waktu diaktifkan kembali. Waktu melambat sepuluh kali lipat dalam jarak 300 meter, tetapi Feng Wuchen tidak terpengaruh sama sekali. Dengan kepakan sayapnya, dia melesat seperti sambaran petir. Saya tidak bisa bergerak. Mo Yu dan yang lainnya kembali ketakutan. Karena tidak dapat bergerak, mereka bergantung pada belas kasihan orang lain. Waktu berubah lagi, Mo Aotian terkejut, dan ekspresinya berubah drastis. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Feng Wuchen, yang mendatanginya tanpa halangan apapun. Dalam sekejap, Feng Wuchen mengendalikan waktu. Saat dia mendekati Mo Aotian, waktu menghilang bersama pikiran Feng Wuchen. Namun, Mo Aotian kehilangan kesempatan untuk menghindar. Tinju naga ilahi abadi. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan terkondensasi pada tantangan itu. Cahaya merah gelap yang menyelaukan menerangi ruangan. Feng Wuchen tiba-tiba meraung, dan aura mengerikan meletus. Dia tanpa ampun meninju dada Mo Aotian. Ini sudah berakhir. Mo Aotian terkejut saat merasakan kekuatan yang menakutkan. Sayangnya, di bawah kendali waktu, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Kekuatan pukulan Feng Wuchen benar-benar menakutkan. Ledakan. Of. Pukulan itu begitu eksplosif hingga Mo Aotian memuntahkan darah di tempat. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Kemanapun dia lewat, ruang di sekitarnya berjatuhan dengan keras. Kekuatan macam apa ini? Mo Aotian sangat ketakutan. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen, yang hanya berada di tingkat kedua alam transformasi ilahi, mampu membuatnya memuntahkan darah. Mo Aotian, ekspresi Mo Yudan yang lainnya berubah drastis. Ketika mereka menyadari bahwa mereka bisa bergerak, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak panik. Mo Yudan para jenius muda klan iblis lainnya ketakutan dengan kekuatan tempur Feng Wuchen yang menakutkan. Hai. Melihat pemandangan ini, Liu Qingyang dan yang lainnya tersentak ngeri. Sungguh mengerikan. Dia membuat Mo Aotian memuntahkan darah hanya dengan satu pukulan. Liu Qingyang berseru sambil tubuhnya bergetar. Kekuatan artefak ilahi terlalu menakutkan. Kecakapan bertarung Grandmaster sudah bisa melampaui lima level. Cikong menelan seteguk air liur dengan susah payah. Artefak ilahi ditambah dengan kekuatan waktu, saya khawatir begitu dia bertransformasi. Di bawah puncak alam ilahi tingkat sembilan, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap guru. Zhang Junlan berkata dengan tercengang. Teror Feng Wuchen melebihi imajinasinya. Kekuatan sarung tangan dewa yang ditempa di peringkat ke-8 sangat menakutkan. Kekuatan pukulan Feng Wuchen sebanding dengan kekuatan seseorang di alam transformasi ilahi tingkat ke-7. Mo Aotian terkejut dengan pukulan Feng Wuchen. Kekuatan sombong itu terlalu berat untuk ditanggungnya. Apa yang kamu tunggu? Lakukan sekarang. Menahan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya, Mo Aotian meraung ke arah Mo Yu dan yang lainnya. Pembuluh darah biru menonjol di wajah pucatnya. Namun, sebelum Mo Yu dan yang lainnya bisa bergerak, Feng Wuchen melambaikan tangannya. Telapak tangannya menghadap Mo Yu dan yang lainnya. Pada saat itu, Mo Yu dan yang lainnya melambat lebih dari sepuluh kali lipat. Kekuatan waktu ada di tanganku, artinya hidupmu ada di tanganku. Feng Wuchen mencibir mengejek, matanya yang tajam menyapu Mo Yu dan yang lainnya. Mo Aotian memandang Mo Yu dan yang lainnya dan berpikir dalam hati, Feng Wuchen hanya bisa mengendalikan aliran waktu dalam jarak tertentu. Selama aku tidak tertangkap olehnya, aku bisa menghindari kendali kekuatan waktu. Mo Yu dan yang lainnya di alam transformasi ilahi terjebak oleh kekuatan empat artefak ilahi, tetapi Mo Aotian tidak terpengaruh. Jelas sekali bahwa kekuatan waktu memiliki jangkauan yang terbatas. Hah, wajah Mo Aotian terlihat garang saat dia segera menggunakan teknik gerakan klan iblis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok Mo Aotian berubah menjadi gumpalan gas hitam aneh yang menyala terus-menerus. Kecepatannya sangat mengerikan, seperti hantu yang tidak bisa ditangkap. Dia terlalu cepat, aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Beidou Yan mengerutkan kening. Kekuatan Mo Aotian memang menakutkan. Dia pernah terluka oleh alam surgawi seratus mil sebelumnya, tapi dia masih memiliki kekuatan tempur seperti itu. Seru Ye Tianwei, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa mendekati saudara Feng. Ling Xiao Xiao terkekeh, wajahnya yang cantik tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran. Feng Wuchen memiliki senyuman jahat di wajahnya saat dia membiarkan Mo Aotian berkedip. Feng Wuchen, selama aku menghindari rentang kekuatan waktumu, kamu bisa melupakan menjebakku. Suara Mo Aotian yang dingin dan halus terdengar. Oh, Anda melihatnya begitu cepat. Terus, Feng Wuchen masih tidak takut. Telapak tangan yang mengendalikan Mo Yu dan yang lainnya mulai memadatkan kekuatan yang menakutkan. Hidup mereka ada di tanganku. Bisakah kamu menyelamatkan mereka? Feng Wuchen terus bertanya sambil mencibir. Feng Wuchen, yang memiliki kekuatan waktu, setara dengan mengendalikan kehidupan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Detik berikutnya, tanpa menunggu Feng Wuchen bergerak, ruang di sekitarnya meledak dengan pancaran energi hitam yang mengandung kekuatan menakutkan. Suara ledakannya memekatkan telinga. Namun, saat sinar energi hitam yang menakutkan mendekati Feng Wuchen, mereka semua berhenti dengan aneh dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat lambat. Seperti yang diharapkan. Mo Aotian berpikir dalam hati, bahkan jika kecepatanku lebih cepat darinya, mustahil untuk mendekatinya. Suara mendesing. Saat Mo Aotian bergumam pada dirinya sendiri, sosok Feng Wuchen tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ini sudah berakhir. Wajah Mo Aotian tiba-tiba berubah. Teleportasi. Mo Aotian sudah menebaknya, tapi sudah terlambat. Saat dia menyadarinya, dia telah jatuh ke dalam kekuatan waktu Feng Wuchen. Ledakan. Of. Sebuah ledakan yang sangat aneh terdengar. Mulut Mo Aotian mengeluarkan seteguk darah dengan kecepatan yang sangat lambat. Ekspresi wajahnya perlahan menjadi bengkok dan menyakitkan. Suara dingin Feng Wuchen datang dari belakang Mo Aotian. Kekuatan waktu memang memiliki jangkauan tertentu, tetapi kamu sepertinya meremehkan kekuatanku. Saat itu, Mo Aotian sudah tidak bisa bergerak lagi. Sebaliknya, Mo Yu dan yang lainnya, yang berada tidak jauh, diselamatkan. Tidak peduli seberapa cepatnya kamu, kamu tidak bisa lebih cepat dari teleportasi, kan? Feng Wuchen mencibir. Saat dia berbicara, jari telunjuknya, yang terkondensasi dengan energi yang menakutkan, dengan lembut telah menyentuh kesedihan Mo Aotian. Saat jari itu bersentuhan, hati Mo Aotian dipenuhi ketakutan. Di bawah kendali kekuatan waktu, kematian adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Feng Wuchen, hentikan. Mo Yu meraung ke arah Feng Wuchen. Lebih dari selusin ahli di alam transformasi ilahi segera menyebar dan bergegas menuju Feng Wuchen satu demi satu. Kamu mendekati kematian. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Pada saat itu, Feng Wuchen sepertinya merasakan sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, dia di sini. Tuan muda ada di sini. Mo Yu sangat gembira. Mereka juga merasakan keberadaan Mo Tian. Suara mendesing. Merasakan kedatangan Mo Tian, Feng Wuchen menyerang tanpa ragu-ragu. Cahaya berdarah yang mengerikan tanpa ampun menembus dada Mo Aotian. 957. Mo Tian. Ketika Mo Tian muncul, ekspresi Liu Qingyang dan yang lainnya mengalami perubahan drastis. Kapan dia datang? Ye Tian Wei bertanya dengan heran karena dia tidak menyadari keberadaan Mo Tian. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata, kalian belum menerobos ke alam transformasi dewa dan tidak dapat merasakan kehadiran auranya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Mo Tian berteriak dengan marah saat dia memegang kapak raksasa hitam dan membelah batas kekuatan waktu. Terjadi ledakan keras saat energi mengerikan itu menghancurkan zona spasial yang terkondensasi oleh kekuatan waktu. Kapak energi cahaya hitam membelah kepala Feng Wuchen. Artefak Dewa Ras Iblis. Kapak Setan-Setan Langit. Kekuatan yang sangat kejam. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Kekuatan Mo Tian sangat mengerikan, dan Feng Wuchen menyambutnya dengan tinju sekuat tenaga. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Sarung tangan Dewa Naga bentrok dengan kapak Iblis Setan Langit, dan terjadilah ledakan yang memekatkan telinga. Kekuatan mengerikan Mo Tian membuat Feng Wuchen terbang. Tahap kelima dari alam transformasi Dewa. Inilah kekuatan Setan Langit. Dia benar-benar berhasil menerobos. Feng Wuchen diam-diam tercengang. Desir. Ledakan. 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 Tubuh Feng Wuchen berubah menjadi garis hitam saat dia terjun ke bawah dan menembus istana yang megah dan megah. Kakak Feng. Tuan Balai. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut karena mereka tidak menyangka kekuatan Mo Tian begitu mengerikan, dan Feng Wuchen tidak berdaya untuk melawan. Mo Tian melambaikan tangannya saat Mo Aotian, yang dadanya ditembus oleh Feng Wuchen, terbang menuju Mo Yu. Perlakukan dia. Mo Tian berkata dengan dingin sambil menukik ke bawah dengan kapak Setan Langit dengan kehadiran aura ganas seperti harimau. Mengaum. Tepat pada saat ini, ada raungan naga yang menggemparkan dunia yang bergema. Ada cahaya kemasan yang melintasi kehampaan dengan kehadiran aura yang menakjubkan. Kemana pun ia melewatinya, zona spasial akan muncul dengan pancaran cahaya ilahi. Hah. Mo Tian mendengus ganas saat dia mencengkeram kapak Setan Langit dengan kedua tangannya dan membelah cahaya kemasan yang meledak. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, dua energi destruktif itu bertabrakan. Dengan ledakan keras, riak energi yang menakutkan menyapu tanpa terkendali. Cahaya kemasan dan cahaya hitam yang menyelaukan masing-masing menempati separuh ruangan. Kedua kekuatan menakutkan itu berimbang. Tuan Muda Kaisar Naga. Mo Tian menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara dingin. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Mo Tian sangat berkuasa. Hari ini, saya mendapat kehormatan untuk belajar dari Anda. Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Kaisar Naga tersenyum tipis. Orang yang datang adalah Kaisar Naga dari Ras Naga. Saat menghadapi artefak ilahi Mo Tian yang menakutkan, Kaisar Naga tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Kenapa kamu tidak mencari harta karun? Apakah kamu di sini untuk mencari kematian? Mo Tian berkata dengan dingin dengan ekspresi muram. Kaisar Naga sangat ganas, dan Mo Tian tidak berani meremehkannya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kita belum bertarung, kan? Kaisar Naga sangat optimis dan tersenyum tanpa rasa takut. Kaisar Naga, hanya dengan kemampuanmu, Tuan Muda ini bahkan tidak memandangmu. Mo Tian berbicara dengan nada meremehkan dan bahkan tidak memandang Kaisar Naga. Oh, apakah begitu? Kaisar Naga berkata dengan senyuman yang tidak merendahkan atau sombong, tapi tidak ada kepanikan atau kekhawatiran di matanya. Kakak Kaisar Naga, Ling Xiao Xiao sangat gembira. Sangat kuat, orang ini sebenarnya mampu melawan Mo Tian. Ye Tianwei berseru kaget saat matanya melebar. Kaisar Naga, seseorang dari ras naga, Beidou Yan berteriak tanpa sadar sambil menatap Kaisar Naga. Desir, desir, desir. Dalam waktu singkat, angka-angka muncul. Mereka adalah generasi muda dari ras raksasa, ras iblis phoenix, dan vaksi besar lainnya. Salam untuk Nona Suci. Generasi muda ras raksasa membungku hormat. Adik Xiao Xiao, sudah lama tidak bertemu. Seorang wanita tersenyum manis. Kakak Siner, Kakak Tianlan, Ling Xiao sangat terkejut. Bai Li Yu Feng, Liu Qingyang memandang selusin ahli muda dengan heran. Sosok Feng Wuchen perlahan-lahan terbang keluar dari istana yang runtuh. Selain pakaiannya yang kotor, dia tidak mengalami luka apapun. Kakak Feng, Tuan Balai. Melihat Feng Wuchen baik-baik saja, Liu Qingyang, Ye Tianwei, dan yang lainnya menghela nafas lega. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Bai Li Yu Feng bertanya sambil tersenyum tipis sambil menatap Feng Wuchen, yang perlahan-lahan naik ke langit. Dia diam-diam terkejut dengan kekuatan tubuh fisik Feng Wuchen. Feng Wuchen menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan tersenyum tipis. Saya baik-baik saja. Tubuh fisik Feng Wuchen sangat kuat. Bahkan jika dia tidak memblokir kekuatan Motian, dia tidak akan terluka. Kekuatan Iblis Surgawi memang mendominasi. Bersama dengan kekuatan kapak Iblis-Iblis Langit, memang tidak sederhana. Feng Wuchen memandang Motian dan berkomentar dengan acuh-ta'acuh. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan waktumu, tidak ada gunanya di hadapan kekuatan absolut. Motian berkata dengan arogan. Motian, yang memiliki kekuatan Iblis Surgawi dan kapak Iblis Langit, sama sekali tidak menaruh perhatian pada kekuatan waktu. Kalau begitu biarkan aku memuji kemampuan Tuan Muda Motian. Saudara Feng, kamu tidak keberatan jika aku merebut lawanmu, kan? Kaisar Naga berkata dengan bangga dengan senyum sembrono di wajahnya. Dia dipenuhi dengan niat bertarung. Mendengar Kaisar Naga, Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Jika Tuan Muda Kaisar Naga menyukainya, silakan saja. Saya tidak keberatan. Tuan Muda Kaisar Naga, dia adalah Tuan Muda Ras Naga. Liu Qingyang dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Baiklah, kalau begitu aku akan mengganti master keajaiban nomor satu di benua ini hari ini. Kaisar Naga berteriak saat aura mulia dan begelombang meledak. Hanya denganmu, saya hanya menggunakan 50 persen kekuatan saya sebelumnya. Jangan berpikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu memblokir kekuatanku. Motian bahkan lebih menghina ketika kekuatan yang lebih mengerikan meledak dan mengirim Kaisar Naga terbang sejauh 100 meter. Sungguh kekuatan jahat yang kejam. Kamu memang Tuan Muda Ras Iblis. Kaisar Naga tertawa terbahak-bahak saat niat bertarung di tubuhnya meningkat. Saudara Kaisar Naga, biarkan dia melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Biarkan aku melihatnya juga. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Kaisar Naga tersenyum ketika kekuatan yang sangat besar dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Bas, bas. Kaisar Naga berteriak dan melepaskan semua kekuatannya yang menakutkan. Auranya melonjak, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Aura Kaisar Naga langsung melonjak dari alam transformasi ilahi tingkat ketiga ke puncak tingkat kelima. Kekuatannya sangat ganas. Hai. Merasakan kekuatan mengerikan Kaisar Naga, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat terkejut. Huff. Hanya itu yang kamu punya, kata Motian dengan nada meremehkan. Maju. Kaisar Naga berteriak saat cahaya keemasan yang cemerlang langsung menyelimuti tubuhnya saat pilar cahaya emas melesat ke langit. Maju. Ekspresi Motian akhirnya berubah. Kata, maju, membuatnya merasakan tekanan yang kuat. Di saat yang sama, Motian tahu bahwa Kaisar Naga menyembunyikan kekuatan terkuatnya. Bisakah Tuan Muda Kaisar Naga juga maju? Zhang Junlan mau tidak mau bertanya dengan kaget. Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, kakak Kaisar Naga adalah satu-satunya keajaiban dari Ras Naga yang bisa maju. Saudara Kaisar Naga memang menahan diri selama pertempuran dengan Ras Naga. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Bas, bas. Aura mengerikan Kaisar Naga melonjak sekali lagi. Itu telah melampaui tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi dan masih meningkat pesat. Naga emas 9 cakar kuno. 958. Puncak alam transformasi dewa tahap ke-7. Sepertinya Tuan Muda ini telah meremehkanmu. Motian memandang Kaisar Naga dengan ekspresi muram karena dia tidak menyangka Kaisar Naga memiliki kekuatan yang begitu hebat. Tuan Muda ini juga tidak mengharapkanmu untuk maju. Motian melanjutkan. Kemajuan Kaisar Naga telah memberikan kejutan besar pada Motian. Motian belum pernah bertarung dengan Kaisar Naga sebelumnya dan hanya mendengar tentang kekuatannya. Dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Kaisar Naga. Saya tidak selemah yang Anda gambarkan. Saya ingin melihat seberapa kuatuan Muda Motian yang arogan. Kaisar Naga berbicara dengan arogan, menunjukkan sikap mulia dan arogan dari Ras Naga. Motian menjawab dengan arogan, kamu bisa mencobanya. Ledakan. Kilatan ganas melintas di matanya saat dia memadatkan kekuatan mengerikan di cakar naganya. Kaisar Naga tiba-tiba menginjak kehampaan, dan dengan suara keras, sosoknya langsung berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat dengan kekuatan yang mengerikan. Kamu memang punya kekuatan, Motian sedikit mengernyit. Kaisar Naga tiba dalam sekejap saat cakar naganya yang tajam dan destruktif menusuk ke arah Motian tanpa ampun. Dentang. Berdengung. Berdengung. Motian mengangkat kapak setan langit untuk memblokirnya, tetapi cakar naga Kaisar Naga yang menakutkan berbenturan. Terdengar dentang keras saat kekuatan mengerikan memaksa Motian mundur beberapa meter, menyebabkan zona spasial dalam jarak 30 km bergetar hebat. Hah! Kaisar Naga mencibir dan berkata, inikah kekuatan yang kamu ingin aku uji? Ekspresi Motian berubah sedikit suram saat matanya berkedip dengan aura pembunuh yang ganas saat dia terbakar amarah. Sebagai Tuan Mudaras Iblis dan anak ajaib nomor satu di benua ini, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain meremehkannya? Enyah! Motian berteriak dengan marah ketika kekuatan Iblis langit yang sangat menakutkan meledak dan membuat Kaisar Naga terbang. Ayo, biarkan saya melihat betapa cakapnya Tuan Muda Ras Iblis. Kaisar Naga berteriak dengan dingin ketika wajahnya berubah menjadi dingin dan ganas sementara kekuatan garis keturunannya yang menakutkan dipadatkan lagi. Kaisar Naga tidak merasa takut saat dia meledak dan melakukan serangan kejam. Dentang! 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 Berdengung! Berdengung! Keajaiban Ras Naga dan keajaiban Ras Iblis berada dalam pertempuran sengit. Suara benturan logam tak henti-hentinya saat percikan api beterbangan ke segala arah. Istana Aura tempat Liu Qingyang dan yang lainnya berada mulai runtuh satu demi satu karena gelombang kejut. Kekuatan Tuan Muda Klan Naga benar-benar menakutkan. Motian memiliki artefak Dewa Ras Iblis dan sebenarnya tidak mampu menekan Kaisar Naga. Beidou Yan berseru kaget sambil menatap Kaisar Naga dengan mata terbuka lebar. Sungguh, sangat kuat. Dia berada di tingkat ketiga dari alam transformasi ilahi. Tidak disangka dia akan memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan, melampaui level. Dia sama menakutkannya dengan guru, kata Zhang Junlan dengan suara gemetar, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Tuan Muda Klan Naga, tentu saja kekuatannya berbeda. Ling Xiao tersenyum. Dia tidak terlalu terkejut. Feng Wuchen menyaksikan pertempuran itu dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ding ding ding. Berdengung. Dalam pertarungan sengit, kedua Tuan Muda itu berimbang. Tak satupun dari mereka yang lebih unggul, dan kekuatan mereka menjadi semakin menakutkan. Tuan Muda Motian, apakah ini kekuatan jenius nomor satu di benua ini? Dalam pertempuran sengit, Kaisar Naga mencibir dan bertanya. Dia terlihat tenang dan tidak terlihat tegang sama sekali. Jangan terlalu sombong. Ini hanyalah 80% dari kekuatan Tuan Muda ini. Motian berbicara dengan suara muram sementara kapak raksasa hitam di tangannya membelah dengan keras. Oh, hanya 80% dari kekuatanmu. Kaisar Naga berkata dengan nada menghina, maaf, saya hanya menggunakan 70% kekuatan saya. Apa? Ekspresi Motian sedikit berubah. Desir. Saat ekspresi Motian sedikit berubah, Kaisar Naga tiba-tiba menghilang. Itu sangat mendadak, dan tidak ada yang bisa bereaksi. Pergeseran instan, Motian terkejut. Meskipun dia sudah bereaksi, dia masih terlambat setengah langkah. Ledakan. Kaisar Naga muncul di belakang Motian tanpa suara. Terjadi ledakan keras saat kekuatan mengerikan itu menghempaskan Motian. Baiklah, Liu Qingyang dan yang lainnya berteriak serempak. Bayangan Dewa Naga. Kaisar Naga berteriak dengan dingin saat sosoknya berkedip terus-menerus. Dengan seni gerakan dan perpindahan instannya, kecepatan Kaisar Naga sangat mengerikan saat dia tiba dalam sekejap. Keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kaisar Naga berteriak ketika cakar naganya yang mengerikan menusuk dengan ganas. Desir. Pada saat kritis, sosok Motian berubah menjadi aura hitam yang aneh dan menghilang, menghindari serangan Kaisar Naga. Telapak Setan Langit. Aura hitam aneh muncul di atas Kaisar Naga saat dia berteriak dan melemparkan telapak tangannya ke kepala Kaisar Naga. Angin palem yang mengerikan berubah menjadi bila angin dan ditembakkan dengan serangan yang ganas. Terlalu lambat, Kaisar Naga mencibir saat cakar naganya menghadapi serangan itu. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kedua telapak tangan itu bertabrakan dalam sekejap. Dengan ledakan keras, cahaya kemasan dan cahaya hitam masing-masing memenuhi separuh langit. Energi destruktif menyapu secara tak terkendali, mengubah seluruh gunung yang mengjulang tinggi dalam radius seratus ribu kaki menjadi abu. Karena kamu tidak akan menggunakan kekuatan penuhmu, aku tidak akan menahan diri. Kaisar Naga mencibir dengan ejekan saat energi mengerikan itu meledak dengan gila-gilaan. Ledakan. Cakar Naga langsung meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan terjadi ledakan keras saat meledakan Motian ke langit. Desir. Boom, boom, boom. Kaisar Naga menindaklanjuti dengan serangan lain dan melancarkan serangan yang heboh dan ganas terhadap Motian. Serangkaian serangan meledak di tubuh Motian, menyebabkan Motian mundur selangkah demi selangkah tanpa ada kesempatan untuk membalas. Kekuatan saudara Kaisar Naga benar-benar mengerikan. Saya tidak menyangka dia menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Baili Yufeng berseru dalam hatinya. Generasi muda dari ras Demon Phoenix dan ras Raksasa semuanya tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Kaisar Naga memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tak satupun dari mereka yang mengetahui kemampuan Kaisar Naga untuk maju, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat Kaisar Naga menggunakan kekuatan aslinya. Bagus sekali. Pukul dia dengan baik, Liu Qingyang meraung kegirangan sementara Ye Tianwei dan yang lainnya mengikutinya. Tuan muda, Mo Aotian, Mo Yu, dan yang lainnya mulai panik karena mereka tidak tahu bahwa kekuatan Kaisar Naga begitu menakutkan. Serangan tanpa ampun Kaisar Naga tidak berhenti seolah dia ingin menghajar Mo Aotian sampai mati. Menghadapi serangkaian serangan ganas Kaisar Naga, Mo Aotian memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Jelas sekali dia terluka. Kaisar Naga memiliki tubuh fisik yang sangat tangguh dan memiliki keunggulan absolut dalam pertarungan tangan kosong. Serangan jarak dekatnya bahkan lebih kuat. Kamu lebih baik terluka daripada menggunakan kekuatan penuhmu. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Aku akan memenuhi keinginanmu. Kaisar Naga berkata dengan kejam saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Apakah begitu? Mata ganas Motian menyapu Kaisar Iblis seperti ular berbisa. Matanya berkedip-kedip dengan warna merah dan sangat menakutkan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kaisar Naga tiba dalam sekejap saat cakar naganya yang menakutkan menghantam Motian dengan kekuatan destruktif. Yang terakhir membalas dengan tangannya, dan terjadi ledakan yang mengguncang seluruh endeles abis. Huff. Saya pikir kamu ingin cepat mati. Kaisar Naga tertawa mengejek dan terlihat sangat mendominasi. Apakah kamu tidak ingin melihat kekuatan sejati tuan muda ini? Motian berkata dengan dingin sambil tangan kanannya mengacungkan kapak raksasa dan menebas Kaisar Naga. Kekuatan mengerikan itu meningkat dengan cepat. 959. Kekuatan Motian meningkat. Kekuatan tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi. Kekuatan tuan muda Kaisar Naga juga meningkat. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut sekaligus penuh harap. Bahkan ada kegembiraan di wajah mereka. Saat Kaisar Naga dan Motian meledak dengan kekuatan penuh mereka, mata hitam pekat Feng Wu Chen juga menunjukkan ekspresi serius. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Melihat kapak hitam raksasa yang ganas itu, Kaisar Naga tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Tak lama kemudian, dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan mengangkat bahu kanannya untuk menerima kapak raksasa itu. Dengan ledakan keras, energi mengerikan itu langsung menyebar hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Apa? Ekspresi Motian berubah drastis saat kapaknya diturunkan. Dengan Motian menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan yang terkandung dalam kapak setan langit sangatlah menakutkan. Itu sudah cukup untuk langsung membunuh seorang ahli di tingkat ketujuh alam transformasi ilahi. Namun, kapak raksasa yang menakutkan itu tidak terluka saat menimpa armor emas skala naga milik Kaisar Naga. Kekuatan mengerikan itu sepenuhnya diblokir oleh bahu Kaisar Naga. Bahkan armor emas bersisik naga tidak memiliki bekas kerusakan apapun. Sungguh mengerikan. Kapak setan langit adalah senjata ilahi dari ras iblis. Tuan muda Kaisar Naga benar-benar memblokirnya dengan armor emas bersisik naga miliknya. Zhang Junlan berteriak ngeri saat tubuhnya gemetar. Ini, bagaimana ini mungkin? Seberapa mengerikan tubuh fisik Tuan muda Kaisar Naga? Liu Qingyang berkata tidak percaya dengan ekspresi tumpul dan kaku. Apakah aku salah melihatnya, Mo Yu, Mo Aotian, dan yang lainnya tercengang? Tak satu pun dari mereka yang berani percaya bahwa kekuatan Kaisar Naga telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari Tuan muda ras naga. Setelah maju, kekuatan yang dia keluarkan benar-benar menakutkan. Feng Wu Chen diam-diam kagum. Untuk sesaat, selain fluktuasi energi mengerikan yang menyebar di udara, tidak ada suara lain. Mo Tian memandang Kaisar Naga dengan bingung. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Kaisar Naga dapat memblokir kapak berkekuatan penuh hanya dengan bahunya. Apakah ini kekuatan penuhmu? Kaisar Naga bertanya sambil tersenyum sinis. Suara Kaisar Naga menyebabkan Mo Tian, yang linglung, gemetar. Kata-kata Kaisar Naga bagaikan jarum perak yang menembus jauh ke dalam hati Mo Tian. Kemarahan yang mengerikan muncul di hatinya. Apakah kamu meremehkanku? Mo Tian bertanya dengan kejam sambil menatap Kaisar Naga dengan mata merahnya. Bagaimana menurutmu? Kaisar Naga mencibir dan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Dia memandang Mo Tian dengan ejekan dan penghinaan. Kemarahan meledak, dan energi yang sangat merusak meledak dari badan surgawi iblis. Berdengung. Pilar cahaya hitam berukuran beberapa meter tiba-tiba meledak ke langit dan menghantam batas spasial endless abis. Kekuatan langit iblis melonjak hebat, menyebabkan seluruh zona spasial bergetar hebat. Berbagai puncak gunung terapung runtuh satu demi satu sementara pegunungan di bawahnya terkoyak dengan retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang kejut yang mengerikan melanda, dan Feng Wuchen terpaksa mundur beberapa langkah. Kamu sebenarnya berani meremehkan tuan muda ini. Mo Tian melampiaskan amarahnya dengan panik. Karena amarahnya, potensinya terstimulasi, dan kekuatannya meningkat lagi. Terus, Kaisar Naga mencibir. Mo Tian meledak dengan kekuatan yang lebih kuat, tetapi gelombang ki yang mengerikan tidak mampu mengguncang Kaisar Naga sama sekali. Seberapa mengerikankah kekuatan Kaisar Naga? Mencari kematian. Mo Tian meraung marah saat kapak setan langit membelah lagi. Serangannya sangat ganas, dan kekuatannya bahkan lebih merusak. Jika kamu hanya memiliki kemampuan sebesar ini, Kaisar Naga berbicara dengan suara seram sementara Cakar Naganya mencakar ke depan tanpa rasa takut. Ledakan. Berdengung. Cakar Naga bertabrakan dengan kapak raksasa, dan terjadilah ledakan yang memekatkan telinga. Energi destruktif berubah menjadi lingkaran cahaya dan bergetar. Ini terlalu mengecewakan. Kekuatan Iblis Langit hanya biasa-biasa saja. Setelah memblokir serangan Mo Tian, Kaisar Naga akhirnya menyelesaikan pernyataannya. Saat menghadapi kekuatan Mo Tian yang lebih menakutkan, Kaisar Naga masih mampu melawan. Desir. Ci. Sosok Kaisar Naga tiba-tiba berubah menjadi cahaya kemasan dan melintas. Cakar Naganya melintasi dada Mo Tian, meninggalkan bekas cakar yang mengerikan. Desir. 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 Kaisar Naga melancarkan serangan kejamnya lagi dan terus-menerus menyerang Mo Tian. Kecepatan, kekuatan, ketangkasan, dan kewaspadaanmu terlalu lemah. Kaisar Naga menyerang tanpa ampun sambil memberikan pukulan. Enyah. Mo Tian marah dan hendak mengumpulkan kekuatannya untuk memaksa Kaisar Naga mundur. Seni Abadi. Istirahat Esensi Naga. Kaisar Naga berteriak ketika cakar naganya dengan cepat mengembunkan bola energi yang menakutkan dan membuat Mo Tian terbang. Mo Tian tidak bisa menghindari serangan mengerikan dari jarak dekat. Namun, pada saat dia bertabrakan dengan Mo Tian, tubuhnya dilindungi oleh lapisan energi hitam. Penghalang Setan Langit. Kaisar Naga sedikit mengernyit dan berpikir, Mo Tian dilindungi oleh penghalang setan langit. Jika aku ingin melukainya, aku harus bertarung langsung. Seni Setan Langit. Mo Tian, yang dikirim terbang, meraung dan meledak dengan aura yang sangat deras. Energi mengerikan berkumpul di kapak Setan Langit, yang meledak dengan cahaya hitam dan mengeluarkan energi yang menyesakkan. Desir. Berdengung. Berdengung. Mo Tian membelah dengan kapaknya, yang berukuran ratusan kilometer, dan kapak energi hitam raksasa itu menyerbu ke arah Kaisar Naga. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan akan menjadi gelap. Berdengung. Berdengung. Sambil berpikir, Kaisar Naga mengeluarkan sembilan roh Giyok Ilahi, dan kekuatannya meningkat secara drastis. Bahkan lebih mengerikan dan ganas. Seni Abadi. Sembilan Bintang Surga. Kaisar Naga segera menyatukan kedua telapak tangannya dan meledak dengan suara gemuruh. Di antara kedua cakarnya, ada energi emas yang sangat mengerikan yang terkompresi. Ketika Kaisar Naga memisahkan kedua telapak tangannya, enam bola energi yang memancarkan cahaya kemasan terbentuk, dan masing-masing berisi energi penghancur. Pergi. Kaisar Naga melambaikan tangannya, dan enam bola energi yang berisi energi mengerikan ditembakkan. Di bawah kendali Kaisar Naga, mereka berubah menjadi berukuran 100 km dalam sekejap mata dan berbaris dalam barisan, berbenturan dengan kapak energi raksasa milik Motian. Pada saat ini, Liu Qingyang dan yang lainnya menahan nafas dan menatap langit dengan ketakutan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Bola energi pertama berbenturan dengan kapak raksasa. Pemandangan itu spektakuler dan berdampak secara visual. Terjadi ledakan, dan bola energi hancur tanpa ada perlawanan. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa tetap sombong. Pergi dan mati. Melihat dia berada di atas angin, Motian meraung marah. Seni setan langit benar-benar kejam. Bai Li Yu Feng sedikit mengernyit. Ini memang sangat hebat. Feng Wuchen mengangguk setuju. Kaisar Naga tidak panik dan mengedarkan kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga. Tangannya bergerak cepat dan mengendalikan lima bola energi untuk terus menyerang. Boom, boom, boom. Gemuruh. Pef. Lima bola energi bentrok satu demi satu, dan energi yang mengerikan dan ganas akhirnya meledak dengan kapak energi raksasa. Ada riak energi mengerikan yang menyebabkan keduanya muntah darah pada saat bersamaan. Energi yang menyelimuti keduanya dalam sekejap mata. Badai Awan Naga. Di tengah ledakan mengerikan itu, Auman Kaisar Naga bergema. Badai destruktif tiba-tiba melanda dan dengan paksa membubarkan riak energi yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Dalam badai yang mengerikan itu, hanya ada Kaisar Naga dan Motian. 960. Motian terluka para oleh Tuan Muda Kaisar Naga. Aku tidak percaya kekuatan Tuan Muda Kaisar Naga begitu menakutkan. Terlalu kuat. Sangat kuat. Ye Tian Wei dan yang lainnya tercengang karena terkejut dan tidak percaya di wajah mereka. Di bawah bentrokan sengit, bahkan jika budidaya Motian berada di atas Kaisar Naga, dan bahkan jika Motian menggunakan seni iblis surgawi, dia masih terluka para oleh Kaisar Naga. Kaisar Naga mampu menggunakan badai Awan Naga untuk membubarkan energi penghancur, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Kaisar Naga. Sepertinya Saudara Kaisar Naga menang, kata Baili Yu Feng. Motian memiliki penghalang iblis surgawi, dan hanya pertarungan langsung yang dapat melukainya. Saudara Kaisar Naga memang seorang jenius dalam pertarungan. Feng Tianlan memuji. Dia juga terkejut dengan kekuatan mengerikan Kaisar Naga. Kekuatan Kaisar Naga berada di luar imajinasi semua orang. Itu sangat kuat sehingga mereka tidak bisa menerimanya. Jika bukan karena pertempuran dengan Motian, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Kaisar Naga menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Tuan Muda Motian, Anda telah kalah. Sepertinya kekuatan Anda sebagai orang jenius nomor satu di benua ini tidak seberapa. Di tengah badai yang mengerikan, Kaisar Naga mencibir. Kaisar Naga memang terluka dalam bentrokan langsung, tetapi Kaisar Naga memiliki tubuh yang sangat tangguh yang dapat menahan energi puluhan atau bahkan ratusan kali lebih banyak daripada yang lain. Energi destruktif hanya menyebabkan dia mengalami luka ringan. Motian terluka parah, dan wajahnya pucat. Dia terengah-engah saat dia menatap Kaisar Naga dengan mata merahnya. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatan sekuat itu. Motian mengertakkan gigi dengan ekspresi menyeramkan. Motian tidak menyangka bahwa kekuatan Kaisar Naga akan meningkat drastis setelah kemajuannya. Tuan muda Motian, Anda tidak akan bisa melarikan diri dari badai awan naga saya. Kematian Anda telah tiba, Kaisar Naga mencibir, niat membunuh melonjak di matanya. Cakar naganya telah memadatkan kekuatan garis keturunan yang kejam. Motian berkata dengan kejam, tidak ada yang bisa menghentikanku. Cakar naga emas kuno. Aura yang sangat deras meledak lagi saat Kaisar Naga meraung dan hendak melepaskan gerakan pembunuhan terakhirnya. Motian adalah Tuan muda ras iblis, dan dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuh Kaisar Naga. Kamu sedang mendekati kematian. Motian sangat marah ketika dia melihat Kaisar Naga menyerang lagi. Dia meraung, penghalang setan surgawi. Saudara Kaisar Naga, hati-hati. Bai Li Yu Feng buru-buru mengingatkannya. Batas iblis surgawi yang mengerikan dipadatkan lagi saat Motian meledak dengan kecepatan luar biasa. Dia berencana menggunakan batas itu untuk berbenturan dengan badai awan naga. Berengsek. Ekspresi Kaisar Naga sedikit berubah dan wajahnya berubah muram. Dia segera menerobos teknik bela diri dan melambaikan tangannya untuk menarik Dragon Cloud Storm. Dia tidak berani berbenturan dengan penghalang iblis surgawi. Tidak peduli seberapa kuatnya badai awan naga, itu bukanlah apa-apa di depan penghalang iblis surgawi. Sekali bertabrakan, pasti akan terluka parah. Motian memilih milik raja iblis, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk pergi. Selama penghalang itu tidak meluas, perjalanan luar angkasa Feng Wuchen pun tidak akan membantu. Ketika mereka melihat badai menghilang dan Motian terbang keluar, Mo Altian dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun, wajah mereka masih dipenuhi ketakutan. Dari awal hingga akhir, mereka tidak berani percaya bahwa Motian, yang memiliki kekuatan mengerikan, masih bukan tandingan Kaisar Naga bahkan setelah dia mengeluarkan artefak ilahi dan mengeksekusi seni iblis surgawi. Motian dikalahkan dalam pertempuran ini, dan gelar keajaiban nomor satu di benua itu tidak diragukan lagi telah jatuh ke tangan Kaisar Naga. Motian menatap Kaisar Naga dengan mata merahnya yang dipenuhi aura membunuh. Dia berbicara dengan ekspresi jahat, Kaisar Naga, akan ada hari di mana aku secara pribadi akan membunuhmu. Kaisar Naga memasang ekspresi yang sangat tidak menyenangkan, tetapi dia tidak menjawab. Feng Wuchen, lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Tunggu dan lihat saja, sebelum dia pergi, Motian menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan mencibir, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kakak Feng, melepaskannya sama dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Selain itu, mereka juga mencari batu ember. Melihat Motian dan yang lainnya telah pergi, Liu Qing yang berbicara dengan cemas. Motian terluka parah, begitu pula Mo Aotian. Iblis muda yang tersisa seperti Mo Yu bukanlah ancaman sama sekali. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik untuk melenyapkan mereka. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Dengan kekuatan kami, kami masih tidak dapat menembus penghalang Iblis Surgawi. Bahkan jika kami ingin membunuh mereka, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Penghalang Iblis Surgawi setara dengan tanda pembebasan kematian Motian, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Kecuali jika seseorang memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan penghalang Iblis Surgawi, tapi itu membutuhkan setidaknya ahli transisi kedua. Di seluruh benua, hanya ada dua manusia dan satu binatang yang telah mencapai transisi kedua. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Biarkan mereka pergi. Kaisar naga mengangkat bahunya dan tidak keberatan sama sekali. Tidak banyak waktu tersisa. Daripada membuang-buang waktu mengejar mereka, kenapa kita tidak cepat mencari batu ember itu? Feng Wuchen berkata dengan lembut. Lagi pula, endless abis hanya akan terbuka selama tiga hari. Ling Xiao Xiao terkekeh dan berkata, Anjing-anjing liar, jangan pedulikan mereka. Ayo kita cari batu ambernya dulu. Menemukan harta karunnya adalah hal yang paling penting sekarang. Saudara Feng juga mencari batu ember. Kaisar naga bertanya dengan heran. Sepertinya tujuan kita sama. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Batu ember berumur 10.000 tahun itu sangat langka, dan tidak banyak waktu tersisa. Mari kita bersatu dan mencari secara terpisah, tapi di saat yang sama, kita harus waspada terhadap ras iblis dan ras manusia jahat. Jika kita menemukan batu ember, kita akan membaginya sama rata. Bai Li Yu Feng menyarankan. Kaisar naga menganggup dan berkata, Saya setuju. Tidak ada objek. Bai Li Siner terkekeh. Sepakat. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Tidak ada yang keberatan dengan saran Bai Li Yu Feng. Dalam situasi di mana mereka bersatu, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan mulai mencari batu ember berumur 10.000 tahun. Di endless abis, benda yang paling berharga adalah batu ember berumur 10.000 tahun. Harta karun yang bahkan didambakan oleh ahli transisi pertama dan kedua jelas merupakan harta langka. Saat Feng Wuchen dan yang lainnya hendak bergerak, sepasang mata aneh dan tidak terdeteksi muncul di ruang endless abis. Segala sesuatu di endless abis berada di bawah pengawasan sepasang mata aneh itu. Feng Wuchen, yang intuisinya sangat tajam, sepertinya menyadari sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat, tetapi tidak ada apapun yang kosong. Ada apa, saudara Feng? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar naga dan yang lainnya juga memperhatikan tindakan Feng Wuchen dan tidak bisa tidak melihat ke belakang. Tidak ada apa-apa. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Apakah itu ilusi? Mengapa saya merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan kami sekarang? Feng Wuchen diam-diam bingung. Namun, Feng Wuchen tidak yakin karena itu terlalu ilusi. Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, itu hanya perasaan sesaat. Saudara Feng, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Kaisar naga bergumam dalam hatinya. Jauh di langit, sepasang mata aneh itu telah menghilang tanpa jejak. Mata aneh itu sepertinya ada di mana-mana. Feng Wuchen, kamu memiliki indera yang kuat dan indera yang tajam. Kamu sungguh tidak sederhana. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya bubar, sepasang mata aneh itu muncul lagi dan sebuah suara terdengar. Terima kasih telah menonton.